Intro Masih di Kompas Malang bersama saya Putri Rizka di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara 3 orang penghuni rumah di Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur ditemukan tergeletak dengan penuh luka. Satu orang dalam kondisi meninggal dan dua lainnya kritis. Hingga kini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Olah tempat kejadian perkara langsung dilakukan pihak kepolisian Polres Malang, Jawa Timur di sebuah rumah di Jalan Kenongo, Desa Putatlor, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Para petugas melakukan penyisiran di setiap sudut halaman serta ruangan yang berada di rumah besar ini. Selain itu, petugas juga memasang garis pembatas polisi di depan dan samping rumah. Empat dari tiga penghuni rumah ini ditemukan tergeletak dengan penuh luka di ruang terpisah dalam rumah pada Rabu Malam. Satu orang yang merupakan pemilik rumah dalam kondisi meninggal dengan luka robek pada bagian kepala. Sedangkan dua orang lainnya yakni asisten rumah tangga dan putrinya yang masih berumur 14 tahun dalam kondisi kritis dengan banyak luka lebam pada bagian wajah. Kondisi ini pertama kali diketahui oleh salah satu penghuni rumah yang tak lain adalah putri kedua dari asisten rumah tangga. Saat itu putri kedua dari asisten rumah tangga ini curiga dengan lampu seluruh rumah dalam kondisi padam selesai pulang kerja. Namun saat masuk ke dalam rumah, ia melihat adik dan ibunya dalam kondisi tergeletak. Sembilan seperempatan. Oh, jam setengah sepuluhan Pak ya? Eh, sekitar itu. Sekitar itu Pak, kondisi di sekitaran kejadian itu rame atau gimana Pak? Sepi, karena di situ andai kata itu rame minta tolong nggak dengar, karena di rumah saya itu ada orang tahlilan, perempuan, dan pakai salon, jumlahnya banyak. Tapi sebelumnya Pak, tidak ada suara-suara keganjilan gitu di dalam rumah? Nggak ada, nggak dengar. Luka yang terdapat pada korban sendiri diduga akibat benda tumpul. Sementara hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motifnya. Untuk tentukan ada barang hilang, maka kita masih mendalami dari keluarga yang dekat-dekat kita panggil untuk melakukan uji di TKP. Ini mau kita jalan sana. Tapi almari sendiri dalam kondisi terbuka? Almari ada kondisi terbuka memang, tapi seluruh pakaian tidak keluar, nggak ada yang keluar. Untuk jenazah korban sendiri saat ini dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Saiful Anwar Malang untuk dilakukan otopsi. Sementara dua korban kritis, yakni asisten rumah tangga dan dua putrinya dilakukan perawatan di rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang karena dalam kondisi kritis. Muhammad Tiawan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kita beralih ke Blitar, saudara ratusan botol minuman keras berbagai merek serta lima jurikan arak Jawa disita oleh Polres Blitar. Minuman tersebut disita dari sejumlah warung yang selama ini menyediakan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin edar. Polisi masih akan terus melakukan razia untuk mengantisipasi beredarnya minuman keras di wilayah Blitar. Dalam tiga hari terakhir, Polres Blitar menyita ratusan minuman keras berbagai jenis dan merek. Lima jurikan berisi arak Jawa serta puluhan botol arak Jawa siap jual juga diamankan oleh polisi dalam Operasi Tumpas Narkobas Meru 2018. Operasi ini digelar menyusul jatuhnya korban jiwa di beberapa daerah akibat mengonsumsi minuman beralkohol. Minuman tersebut ini disita dari sembilan warung yang selama ini menjual minuman keras tanpa disertai surat izin edar. Para penjual rata-rata tidak memajang langsung minuman keras ini dan baru mengeluarkan ketika ada pembeli. Meskipun begitu, tidak ada satu penjual yang diamankan. Para penjual hanya dikenakan tindak pidana ringan sesuai dengan perda yang berlaku. Pihak Polres sendiri akan terus melakukan razia untuk menghindari jatuhnya korban jiwa akibat minuman beralkohol. Selama ini belum ditemukan adanya produsen minuman keras. Para penjual mengaku mendapatkan pasokan minuman keras dari beberapa daerah. Selain melakukan razia, polisi juga akan mensosialisasikan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol melalui media sosial. Ada dua langkah yang pertama, kita lakukan razia terus menerus dan tidak berhenti. Ini dengan melibatkan seluruh polsek dan sat fungsi terkait. Kemudian yang kedua, kita melakukan penghimbauan kepada masyarakat melalui media-media yang ada, media sosial maupun media mainstream, agar masyarakat bisa memahami betapa bahayanya yang mengkonsumsi minuman keras tanpa izin edar ini dan tanpa kandungan tidak bisa kita kendalikan. Operasi Tumpas Narkoba Smeru ini digelar menyusul banyaknya korban jiwa di beberapa daerah setelah menenggak minuman beralkohol. Selain melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan, beberapa warung yang sering menjual minuman keras juga akan terus diawasi polisi. Tim Liputan, Kompas TV Blitar, Jawa Timur Usai jidah berikut kami akan menghadirkan informasi mengenai tiket kereta api tambahan arus balik ludes terjual. Tetaplah bersama kami di Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih telah menonton!